Tulang punggung tubuhnya terbuka, dan setiap cincin tulang melonjak. Seperti air terjun di langit berbintang, jatuh selama sembilan hari. Saat ini, Bon Yuhuang seperti Raja Dewa di atas sembilan langit, dan setiap sinar darahnya tampak menghancurkan bintang-bintang. Pada saat ini, Bon Yuhuang menginjakan kakinya, dan langit berguncang, diikuti oleh suara gemuruh. Seluruh langit berubah menjadi lautan tulang. Dalam kehampaan, gunung tulang tak berujung, pada saat ini, tiba-tiba menekan kincin. Huff, buka untukku. Ketika gunung tulang tak berujung meletus, mata kincin memadat, tubuhnya berubah menjadi naga, mengong selama sembilan hari, dia membanting ke langit, tinjunya terbanting, dan terdengar ledakan keras. Kekosongan runtuh, membalikkan segalanya seperti badai, dan pegunungan tulang dibalik dan meledak. Adegan itu sangat spektakuler, apalagi saat gunung tulang dibom, rasanya kiamat akan segera tiba. Ini sangat nyata sehingga orang tidak bisa tidak merasa takut. Adegan ini langsung mengejutkan hadirin yang tak terhitung jumlahnya. Langkah Bon Yuhuang masih terdengar, dan ada nyala api di matanya, ekspresinya marah, dan dia marah karena tidak bisa membunuh Kin Chen dalam waktu singkat. Dengan suara langkahnya, semakin banyak tulang yang keluar. Tampaknya langit ini telah menjadi dunia tulang, Kin Chen membunuh satu demi satu, tetapi tulang yang tak terhitung jumlahnya masih tidak habis-habisnya, dan bahkan semakin banyak, tampaknya tulang yang tak terhitung jumlahnya ingin memakan Kin Chen. Ini benar-benar merepotkan, kata Kin Chen mengerutkan kening. Dia secara alami memiliki cara untuk meledakkan tulang-tulang ini. Terlepas dari hal lain, selama Chaos King Lian Fire ditampilkan, tulang-tulang ini akan habis terbakar. Namun, menghadapi Bon Yuhuang ini, Kin Chen tidak ingin menunjukkan terlalu banyak kekuatan. Molly, Chiyan, apa yang kalian berdua masih lakukan? Apakah ingin aku melakukannya sendiri? Kata Kin Chen berbicara dengan Molly dan Chiyan Demon Lord di bawah. Hehehe, ini dia, jawab Demon Litter KK. Sosoknya tiba-tiba naik ke langit, bersama dengan Raja Iblis Chiyan, menghadap ke langit yang penuh dengan kerangka tulang, dia tidak takut padanya. Boom! Energi Iblis yang mengepul keluar dari tubuh Molly, dan langsung menyelimuti kerangka tulang ini. Dan Raja Iblis Api Merah juga melonjak keluar dari api Iblis yang mengepul, membungkus tulang dan kerangka. Bon Yuhuang juga terlihat kedinginan, kedua klan Iblis ini mencari kematian, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Tulang dan kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya juga bergegas menuju Molly dan Raja Iblis Chiyan. Saat berikutnya, semua orang berubah warna. Mereka melihat tulang dan kerangka putih terbungkus dalam ki Iblis dan api merah api Iblis Raja Iblis, dan mereka mengeluarkan raungan yang keras, dan kepala mereka roboh di bawah ki Iblis, menjadi hitam dan busuk. Pada saat ini, di tubuh Kinchen, aura naga sejati yang menakutkan meletus, dan niat pedang naik ke langit. Banyak aura pedang naga sejati memadat dengan gila-gilaan dan berubah menjadi sungai pedang yang luas. Potong, kata Kinchen mengeluarkan peluit panjang. Pada saat ini, dia menyerang bersamaan dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, sungai pedang yang tak berujung di belakangnya saling menyerang. Tulang yang tak terhitung jumlahnya dipotong-potong pada saat ini, tunggu tulang yang tak terhitung jumlahnya berguling, menumpuk seperti gunung. Pada saat ini, Bon Yuhuang berdiri diam, menatap cahaya dingin samar di mata Kinchen, dan perlahan berkata, Hebat, semakin kuat kamu, semakin aku bernafsu akan membunuhmu sendiri. Saya akan memberi tahu Anda bahwa ada kesenjangan nyata antara Anda dengan saya. Begitu kata-kata itu jatuh, terdengar raungan. Pada saat ini, hantu kerangka berwarna-warni digantung di atas kepalanya. Ketika hantu kerangka berwarna-warni ini muncul, tulang-tulang berwarna-warni yang tak berujung antara dunia dan bumi. Sumber tulang dari 10 ribu ras, gumam orang yang hadir mengertakkan gigi. Itu dibentuk dengan menyerap sejumlah besar asal dan darah. Pada saat ini, Bon Yuh Emperor mendesak sumber tulang dari 10 ribu ras yang telah dia serap sebelumnya, menyebabkan tubuhnya melonjak dengan nafas yang cerah. Ini untuk mencairkan kekuatan semua ras dalam dirinya sendiri. Pada saat ini, Bon Yuh Huang menghilang, dan yang muncul di depan semua orang adalah seekor binatang besar dengan tulang emas. Binatang tulang emas besar ini terletak di antara langit dan bumi, dan kepalanya lebih besar dari gunung. Ketika binatang tulang emas besar ini melihat ke bawah ke arah kerumunan, itu tampak seperti binatang buas yang kacau tinggi di atas, bersinar seperti obor. Dunia bergetar dan mau tak mau ingin tunduk ke tanah. Melihat Bon Yuh Huang berubah menjadi monster tulang emas besar, banyak orang tercengang. Suara keras meledakan langit, dan Qin Chen juga meraung panjang, dan cakar naga yang kacau meledak. Pada saat ini, ribuan cakar naga berubah menjadi cakar sebesar langit, dan akhirnya ada ledakan dengan suara keras, cakar tajam Qin Chen memblokir cakar binatang tulang emas. Bang, bang, bang. Di bawah tekanan cakar binatang tulang emas, tubuh Qin Chen terus tenggelam. Namun, di bawah cakar yang menakutkan ini, Qin Chen tertawa. Sumber tulang dari 10 ribu ras, dia tidak tahu bagaimana membandingkan tulang naga dari ras naga aslinya dan 6 tulang pedang reinkarnasi. Gumam Qin Chen, kamu ingin mati, teriak Bon Yuh Huang. Melihat Qin Chen masih bisa tertawa di bawah pengebomannya sendiri, Bon Yuh Huang sangat marah. Dalam sekejap, ekor emas di belakangnya ditarik keluar, dan kecepatannya sangat cepat sehingga Qin Chen ditangkap oleh ekor raksasa emas itu. Pada saat Qin Chen ditarik ke udara, binatang buas tulang emas besar itu mengambil alih Qin Chen dan menekan cakarnya ke arah Qin Chen, mencoba menghancurkan Qin Chen menjadi saus daging. Namun, dalam sekejap, naga asli meraung ke langit, dan Qin Chen langsung berubah menjadi naga asli yang kacau, dan langsung melarikan diri dari cakar raksasa binatang tulang emas dengan kecepatan luar biasa, dan menukik ke langit. Bang! 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 Tiba-tiba, langit pecah dan tanah pecah, matahari dan bulan menjadi gelap, yang satu adalah naga asli yang kacau yang menutupi langit, dan yang lainnya adalah binatang besar dan tak tertandingi dengan tulang emas, bertarung bersama. Luar biasa, bocah naga sejati ini benar-benar bisa melawan Bon Yuh Huang sampai level ini. Sulit membayangkan bagaimana orang ini memperbaiki rantai. Abnormal? Benar-benar sesat? Ada arogansi seperti itu di klan naga sejati, kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Dalam pertempuran ini, bahkan Yang Mulia Bumi Yuan Hun terkejut, dan Iblis Bayangan Ying Mei Di Zun penuh perhatian. Yang Mulia Bumi Puncak seperti Wan Yi Di Zun memiliki mata yang bermartabat. Masih harus mengaguminya dan harus mengakui bahwa Kin Chen sangat kuat. Bahkan Yang Mulia Tulang Putih juga berubah warna. Meskipun dia memandang Kin Chen dengan tidak nyaman, dia ingin membunuh Kin Chen sendiri. Tetapi dalam pertempuran hari ini, dia harus mengakui bahwa hanya orang seperti Bon Yuh Huang yang layak menjadi lawan Kin Chen. Naga sejati yang kacau dan binatang buas tulang emas bertarung sampai langit runtuh. Pada akhirnya, naga sejati yang kacau yang menutupi langit melintas dalam sekejap, dan tubuh besar itu menghilang dengan kecepatan luar biasa. Energi pedang tak berujung meletus dari tubuh Kin Chen. Pada saat ini, energi pedang naga sejati di tubuh Kin Chen langsung meledak, dan jiwa naga yang tak berujung juga memadat, dikombinasikan dengan kekuatan kekacauan hitam yang menakutkan yang dikuasai di area nafas yang kacau ini. Satu cakarnya menusuk dengan keras ketubuh besar binatang buas tulang emas itu. Cakar ini sangat mendominasi. Dengan suara Bang, binatang tulang emas itu jatuh dari udara karena cakar menusuk tubuhnya. Saat binatang tulang emas itu hendak menabrak tanah, tubuh besar itu tiba-tiba menghilang, dan tulang-tulang itu diam. Kaisar Yuhuang mengungkapkan tubuh manusia, langsung melompat, dan sekali lagi naik di atas sembilan langit. Meskipun Bon Yuhuang tidak menyentuh tanah, tulang dipundaknya hancur, dan tulang belikatnya meledak. Dia menderita kerugian besar barusan. Kipedang naga Kin Chen tidak hanya merusak bentuk tubuh utamanya, juga menghancurkan bahunya. Pada saat ini, Chaos True Dragon yang besar menghilang, dan Kin Chen mengungkapkan penampilan aslinya. Meskipun dia terlihat sedikit malu, dia tidak terluka. Meskipun binatang emas yang ganas dan naga yang asli baru saja hancur berkeping-keping, sisik dan janggutnya berceceran, itu hanya bentuk jalan, dan tidak ada yang melukai tubuh. Hanya pukulan terakhir Kin Chen yang bisa menghancurkan tulang kaisar bahu Bon Yuhuang. Adegan mengejutkan ini mengubah warna semua orang. Bon Yuhuang kalah. Puncak di Zun yang bermartabat sebenarnya dikalahkan oleh pemuda naga sejati. Mustahil. Bisik banyak orang menjadi gila dan tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Won Yuhu di Zun dan yang lainnya juga tercengang, aura puncak di Zun berfluktuasi, hampir tidak diledakkan oleh aura kacau bintang-bintang gelap, dan dengan cepat menstabilkan sosoknya. Getaran terlihat di hati mereka. Nak, kamu membuatku marah. Kata Bon Yuhuang jelas tidak memiliki wajah, tetapi saat ini dia merasa wajahnya panas, dan di matanya, nyala api gelap bermekaran dengan aura yang mengerikan dan sangat marah. Betapa memalukannya dikalahkan oleh Junior dari suku naga sejati. Ini sama sekali berbeda dari apa yang dia bayangkan di awal. Tulang belakang yang mengerikan keluar dari tubuh Bon Yuhuang. Oke, oke, semakin kuat kamu, semakin senang aku akan membunuhmu. Kata Bon Yuhuang menatap Kin Chen, seluruh tubuhnya memancarkan aura agung. Saat ini, seluruh tubuhnya seperti lautan luas, megah dan megah. Di atas kepala Bon Yuhuang, tulang-tulang besar itu membubung ke langit, dan singgah sana tulang putih muncul di antara langit dan bumi, tahta tulang putih. Melihat tahta tulang ini, banyak orang mengertakkan gigi dengan kebencian. Sebelumnya, Bon Yuhuang menggunakan tahta tulang ini dan membunuh banyak orang. De Bon Trone, ini adalah harta puncak kaisar Bon Yuhuang, yang tak tertandingi. Kin Chen tiba-tiba tersenyum, dan berkata kepada Molly di belakangnya, Setelah bermain lama, kamu seharusnya melakukan sesuatu kan? Aku akan menyerahkannya padamu selanjutnya. Kata Kin Chen, apa? Jawab Molly dan Raja Iblis Cian terkejut. Molly merasa tidak enak di hatinya. Namun, sebelum dia sempat berbicara, Kin Chen mengguncang sosoknya, mendesir, dan berubah menjadi naga sejati yang kacau balau. Kekosongan melintas, ruang terlipat, dan seluruh orang terbang langsung ke bintang gelap. Dia bahkan tidak melawan lagi. Yang mulia 10 ribu ras yang hadir sedikit bingung. Hah, mau lari? Kata kaisar tulang berteriak dengan marah, menggelegar, tahta tulang putih datang ke arah penindasan Kin Chen, dan sejumlah besar tulang putih meroket untuk menutupi Kin Chen secara instan. Namun, kekuatan ruang aneh melintas di tubuh Kin Chen, di tubuhnya, aura pedang naga asli melonjak, dan aura pedang naga asli berubah menjadi lautan luas. Itu untuk bergabung dengan jejak kekuatan dunia api. Pedang besar Kin Chen dengan keras bertabrakan dengan formasi pedang menakutkan yang dibentuk oleh tahta tulang putih. Dengan keras, tahta tulang mencicit, dan susunan luas yang dibentuk oleh aura pedang Kin Chen dan kekuatan dunia api, dengan sekali klik, langsung meledak dan membuka celah. Mengikuti kekurangan ini, Kin Chen mengguncang sosoknya dan langsung memasuki aura kacau yang mengelilingi bintang-bintang gelap. Kekuatan ini, ternyata kaulah yang menghancurkan singgah sana tulang ini sebelumnya. Kata Bon Yuhuang sangat marah, dan dia ingat bahwa ketika dia telah memblokir 10 ribu klan sebelumnya, ada kekuatan pembakaran yang mengerikan yang mematahkan susunan tulangnya, yang sangat mirip dengan kekuatan yang ditampilkan Kin Chen saat ini. Orang ini, ayo pergi juga, melihat Kin Chen bergegas langsung ke bintang-bintang gelap dan melemparkan dirinya dan Raja Iblis Cian ke sini, mo li hampir gila. Ekspresi mo li dan Cian Demon Lord berubah sedikit, mereka melintas langsung, dan mengikuti Kin Chen ke bintang-bintang gelap. Wajah Bon Yuhuang berubah, dia membiarkan Kin Chen mengambil kesempatan untuk bergegas ke bintang-bintang gelap, bagaimana mungkin mo li dan Raja Iblis Cian juga bisa masuk. Segera, dia memercikan semua amarahnya pada mo li dan demon Lord Cian, dan formasi tulang putih yang menakutkan itu seperti langit yang luas, menekan mereka. Segera, segera. Segera, setengah, setengah, setengah. Terima kasih.